Saudara Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal berbendera Singapura yang diduga mengeruk pasir laut Indonesia di perairan Batam, Kepulauan Riau, 9 Oktober 2024. Dua kapal itu diketahui mengeruk pasir laut tanpa izin dan dokumen. Rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Tergono langsung menghentikan dua kapal yang diduga mencuri pasir laut di perairan Batam. Saat itu rombongan Menteri sedang berlayar menuju Pulau Nipah dan berpapasan dengan dua kapal asing tersebut. Usai pemeriksaan diketahui, dua kapal berbendera Singapura itu tidak dilengkapi dengan dokumen. Kita sebelumnya Pak Menteri melakukan kegiatan kunjungan ke Pulau Nipah. Nah, di tengah jalan kami mendapati kapal ini. kapal ini terindikasi gregor untuk ngisap pasir laut dan kami sudah lama mantau kapal ini. Saat kami periksa, kapal ini tidak ada dokumen sama sekali. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan aktivitas oleh dua kapal asing ini ilegal karena pemerintah belum mengeluarkan satupun izin terkait penambangan pasir laut. Karena ini substansinya adalah, objeknya adalah pasir laut. Semua mengajukan dokala BPN 6, BPN 3. Dan teman-teman sekalian tahu bahwa saat ini belum pernah ada, kita keluarkan izin di sana ini. Dalam pemeriksaan diketahui, kapal mengangkut 10.000 meter kubik pasir laut yang disedot dari dasar laut dalam waktu 9 jam. Nakoda mengaku, dalam satu bulan bisa 10 kali masuk perairan Indonesia untuk menambang pasir laut. Dalam satu bulan, kapal tersebut mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut. Sebelumnya, pergerakan dua kapal pencuri pasir laut tersebut ternyata telah lama dipantau aparat, sering beroperasi di wilayah Indonesia.